Selamat pagi teman-teman Sekarang kita Masih di Surabaya Untuk destinasi pertama Kita pengen mengunjungi Museum Monumen Kapaslam Itu dia kapaslamnya Udah keliatan kan yang warna hijau itu kan Tadi kita masuk Bayar parkirnya 10 ribu Tempat parkirnya luas banget Tapi panas Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Nah ini dia parkirnya Itu disamping Plaza Surabaya Luas banget loh parkirannya Tuh dia Tadi kita udah beli tiket Untuk museum kapaslam Harganya satu orang Dewasa atau anak-anak sama 15 ribu Satunya kepotong 15 ribu Let's go Let's go Let's go Terima kasih telah menonton Mengenai Mengenai Nah ini di sekelilingnya Ada kantin-kantin ya Tapi gak banyak yang buka Karena masih pagi Nah ini Konumen kapaslam ini Diresmikan pada tanggal 27 Juni 1998 Oleh kasal Arifus Ariyadi Oh ini nih data kapal selamnya ada disini ternyata Namanya Namanya KRI Pasopati Tahun pembuatan 52 Dari Rusia Panjang-panjang lebar tingginya Beratnya Nah ini Tangga masuknya ke atas Cukup curam Jadi hati-hati Tapi gak Ini sih Apa Tangganya Stepnya Gak jauh-jauh Terpeto Ini sebaliknya Ini rundol Itu terpeto kak Pokoknya Dalkan di atas Kalau terbawah Terpeto namanya Yang terpeto kan Terpeto itu Itu Kapal buruk 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 kapal ini Iya Kalau ini Terpeto-nya panjangnya 7 meter Yaknya 1,9 meter Ini loh Jadi kapal salam ini pernah dioperasikan pada perebutan Papua Airian Barat, di jamannya Trikora, tahun 1960-1989 beroperasi Itu buat naro torpede Kalo empat itu tabung kunjungnya Bayangin kalo yang di bawah Ini itu batalan dari torpede Mana? Iya kak itu batalan torpede Supaya torpede tidak beras-ras Terus terang roli Kalo torpede itu gimana? Di situ? Iya kalo mau liat bisa di atas ini Atas sebelahnya itu ada torpede yang sudah langsung terkabung Cuma setengah, soalnya setengahnya lagi dari bagian luar Ini torpede ini Ini torpede ini Ini torpede ini Sepanjang itu torpede ini Ini di atas itu tadi itu? Iya betul Ini terambat cuai Tempat tidurnya Dekatnya di atas ini Kita hitam daha Lantung ini Dekatnya di bawah Apa? Nanti di bawah Cator Dekatnya Kalau di sini kita bawa sekitar 12 torpede sekalig gramat Jadi empat sederah didik tamu Tiga di kanan Dan tiga dikiri sebagai cadangan Dan dua lagi ada di belapang Dua Dua Jadi kita lang tidur Sekalang gak langsung nanti Peseranya tidurnya di bawah torpede Sama di atas di torpede yuk ampun gitu tidurnya ini kan nanti dikaitkan ke atas nih pak nah di bawah ini ada torpedo di bawah sama di sebelah kirinya ada torpedo lagi btw mbak pake AC gak? gak? kalo udah melaut? iya kalo ini kan tipe pertama bapak jadi masih belum ada AC kita pake oksigen iya cuman oksigen jadi tergantung lautnya nah ini lautan india belanda pasifik atau aplastik tergantung beda beda juga kebutuhan itunya tapi ini kan buatan india soviet jadi kelinian kan launya pasti gini oke iya soviet ini kalo ini pintu aslinya pintu asup dan yang asli atasnya ya nah ini pintu aslinya nih ini pintu aslinya nih iya jadi nanti gunakan tangga untuk memasukkan dan mengeluarkan torpedo oh iya betul iya jadi nanti bagian atasnya ini kalo yang sekarang kalo yang lama ini temen temen kita mulai masuk ke ruang selanjutnya nah ini dia ruang berikutnya sekarang di depan kita ini ada foto foto para mantan-mantan komandan dari pertama dari tahun 62 sampai yang terakhir tahun 89 keren-keren banget ya yang udah apa memimpin jalannya kapal selam ini aku aku kagum banget loh sama komandan-komandan ini nah ini yang komandan terakhir tahun 89 ini tempat tidurnya teman-teman istirahat istirahat nah ini adalah ruang komandan untuk beristirahat jadi komandan itu ada ruang sendiri untuk beristirahat coba deh lihat nah ini ruang komandan yang yang menurut menurut kita kecil tapi ini udah udah spesial ya ini ada lemarinya karena dia ada private gitu ya tuh luar biasa nah ini tempat tidur perwiranya tuh tadi sebelah kanan kalau yang prajurit yang bagian depannya ini semuanya tidur-tidurnya tuh ada jam-jamnya ganti-gantian ini gak semuanya tidur ada jaga juga nah ini yang seperti seperti apa corong itu itu adalah alat komunikasi dari ujung ke ujung gitu kalau sekarang kan ada walkie-talkie ya nah kalau zaman dulu ngomongnya seperti itu teriak-teriak nah ini juga nih menerima suara ini yang tadi itu ini untuk melihat peta ini disini nih plotter sangat teknis ya ini alat-alat disini harus benar-benar ngerti banget deh gak boleh salah-salah mengoperasikan nah ini untuk melihat ini melihat untuk misalnya ada sasaran torpedo nah ini dia banyak banget nih kabel-kabel yang yang sangat menghubungkan dari satu dengan lainnya ini dia kamar mandinya tapi apa pada saat belayar ya itu kolosetnya tapi pada saat belayar itu prajuritnya tidak mandi cuman buang air besar dan kecil nah operasinya kapal ini menyelamnya itu selama 7 hari ini tempat tidurnya prajurit mesin kalau yang di depan itu prajurit senjata yang kedua tadi perwira sekarang yang ini adalah untuk mesin ini kan terlihat sebenarnya luas ya padahal ini enggak aslinya itu tetap ada tempat tidur juga bertingkat gitu jadi tetap dua tingkat di tempat tidur ini nah ini adalah kompresor untuk mengeluarkan air yang di bagian bodi kapal selam kompresor yang itu tuh yang warna abu-abu biar kapal itu bisa tenggelam dan mengapung nah kalau misalnya menyelam itu ada juga menggunakan tenaga baterai jika ketika di atas untuk di apa untuk ke atas itu menggunakan diesel juga jadi ada dua penggunaan apa metode ya nah ini adalah untuk area dapur teman-teman lihat deh ini area dapurnya segini nah itu dia kompornya kompornya itu hanya untuk penghangat ya jadi kayak kompor listrik sekarang ini gitu tapi yang dia bawa mereka bawa itu adalah makanan yang ngangetin aja udah jadi gitu jadi itu cuma elemen aja jadi tidak ada api gas gitu enggak ada gitu lanjut ke ruang berikutnya ini nah ini yang apa jalur-jalur bak diesel nih yang tadi kita bicarakan itu untuk bahan bakar untuk naik ke atas itu nah yang di atas ini tempat solarnya ini teman-teman kan diesel kan bahan bakarnya solar oh nah ini kenal pot loh teman-teman pembuangan asapnya ini nih yang di atas itu ternyata ternyata ada kenal potnya juga loh nah ini ini untuk menggerakkan baling-baling kapal nih teman-teman nah ini nah itu dia yang tadi kita bicarakan untuk kolat komunikasi ini ini apa oh ini udah keluar kalau ini apa oh ruang torpedo belakang yang tadi itu ya kalau yang tadi di depan ini yang belakang luang torpedo bulitan torpedo-nya pernah digunain gak sih mbak? kalau torpedo-nya masih belum loh ada torpedo lagi mbak? itu kan 12 ini bisa naik gitu kalau di sini gak ada nampungnya kalau di sini gak ada nampungnya oh jadi udah standby ya udah standby di sini makanya ada dari situ digotong sini enggak abang-abang ya abang-abang kalau yang dari sini ini masukannya dari luar kalau yang di depan tadi kan dari atas jadi kalau ini mah kalau udah dipakai udah gak bisa direpil ini kalau naiknya ada tangga ini gak mbak? ada pintu darurat ada pintu luar ehh eh ade cetur enggak ade panjang juga ya sekarang kita mau nonton videorama kapal celam eh di sini ada kolam renangnya juga loh ini lokasinya ini depan-depannya sungai kita mau nonton dulu ya tepat jam 10 ini pula sebuah monumen kejayaan TNP Tanganan Lawu Monumen Jalus Feva Jayamari yang merupakan salah satu mata rantai ungkapan kejayaan keperharyan Indonesia dari masa ke masa nah teman-teman kita udah full tour di kapal selam itu terus udah nonton sejarah-sejarah kapal selam ya tentang pahlawan kita merebut kemerdekaan dari Belanda nah sekarang waktunya kita pamit dari destinasi kapal selam ini kita mau lanjut lagi perjalanan kita ke destinasi selanjutnya sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya dadah